Bantuan ini diberikan untuk kemudian disalurkan kepada korban terdampak puting beliung di Kabupaten Bandung. Bantuan berupa tenda serta logistik makanan juga diberikan untuk mengurangi beban para korban yang rumahnya rusak. Menurut MyJN Fajar, selain bantuan dana stimulan dan logistik, pemerintah akan membantu perbaikan rumah korban dengan skema 15 juta rupiah bagi yang mengalami rusak ringan, 30 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 60 juta rupiah untuk rusak berat. Untuk rusakan rumah dan infrastruktur itu butuh waktu untuk assessment yang nantinya akan diproses setelah ada pemilihan rusak ringan, sedang, dan berat, kita akan diskusikan kepada pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk berbagi peran. Sehingga nanti rumah yang rusak nanti ketika memenuhi kriteria kita akan sama-sama support, sehingga nanti pada saatnya bisa dilaksanakan perbaikan. Fajar juga menambahkan rumah korban puting beliung tidak perlu direlokasi seperti bencana gempa di Cianjur. Namun perbaikan rumah korban bisa dilakukan secara mandiri atau diserahkan kepada pemerintah dengan penunjukan kepada pihak ketiga. Sementara itu dari data badan penanggulan bencana daerah Kabupaten Bandung, sebanyak 1.308 warga di tiga kecamatan yakni Cilenyi, Ranca Ekek, dan Cicalengka terdampak bencana puting beliung. Sedangkan bangunan rumah yang terdampak sebanyak 497 rumah dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.